Halo, selamat pagi ya pada saat saya merekam video ini Hari ini kita akan belajar bersama ya Yaitu tentang sepsis dan shock septic Nah, saya akan coba kita langsung belajar dari textbook ya Textbook yang kita pakai adalah dari buku ajar penyakit dalam Harrison Edisi yang bahasa Inggris, edisi yang ke-20 tentunya yang terbaru Ya, jadi kita mulai saja Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sepsis ini merupakan suatu penyakit yang sangat umum ya Dan dia mematikan Lebih dari 2 milenium Hipokrates sudah menuliskan bahwa Sepsis itu ditandai dengan adanya Pembusukan ya Pembusukan pada daging Dan adanya luka yang bernanah Kemudian beberapa abad kemudian Galen menyatakan sepsis adalah Suatu kejadian yang harus terjadi Untuk dapat berlangsung penyembuhan luka Satu waktu teori tentang bakteri Itu diusulkan oleh Sammelweis Pasteur dan yang lainnya pada abad ke-19 Di mana sepsis itu dinyatakan sebagai suatu infeksi yang terjadi secara sistemik Ya, jadi mereka menyebutnya terjadinya Darah yang terkena racun Dan hal ini disebabkan oleh karena serangan Patogen Ya, dan lalu kemudian Menyebar di aliran darah Dari Inang Atau hostnya Nah, meskipun demikian Ternyata teori tentang bakteri Tidak Bisa Menjelaskan sepenuhnya tentang sepsis ini Oleh karena apa? Oleh karena ternyata Banyak pasien Yang mengalami sepsis Itu meninggal Sekalipun sudah berhasil Untuk mengeliminasi Dari patogen yang Menginfeksi Nah, pada tahun 1992 Bone dan Koleganya itu Mengunjukkan bahwa Yang menjadi masalah Yang menyebabkan sepsis itu adalah hostnya Jadi Tubuh manusianya Dan bukan Kumannya Yang bertanggung jawab Untuk terjadinya Patogenesis Daripada sepsis ini Secara spesifik Mereka Mendefinisikan sepsis Sebagai suatu Respon Jadi dia Apa yang ditimbulkan tubuh Berupa Inflamasi Yang berlangsung Sistemik Jadi seluruh tubuhnya Mengalami inflamasi Yang disebabkan oleh Infeksi Dan Sepsis itu timbul Sebagai respon Terhadap Banyak patogen Sehingga Septikemia Itu juga Bukan menjadi Suatu Istilah yang Menolong Untuk bisa menjelaskan Kejadian sepsis Karena belum tentu Ada Ditemukan Patogennya Di dalam darah Tapi Kenapa Terjadi sepsis Pada Pasiennya Nah itu Itu yang masalah Nah lalu kemudian Para peneliti ini Mengajukan Istilah Severe Sepsis Atau Sepsis yang berat Untuk Menyatakan Kasus-kasus Dimana Sepsisnya Terjadi Disertai Dengan komplikasi Berupa Disfungsi Organ Yang Akut Ya Jadi Adanya Kerusakan Pada Organ Yang disebabkan Yang terjadi Pada saat Adanya Sepsis Lalu kemudian Mereka Mengutarakan Definisi Dari Shock septic Ya Yaitu Merupakan Kelompok Daripada Kasus sepsis Dimana Sepsisnya Itu Dikomplikasikan Dengan terjadinya Hipotensi Penurunan Tekanan Darah Sekalipun Sudah diberikan Resusitasi Cairan Yang cukup Dan Hal ini Juga Disertai Dengan Gangguan Perfusi Jadi Pertukaran Jat Di jaringannya Terganggu Dalam 20 tahun Terakhir Jadi Para peneliti Sudah Menyatakan Bahwa Banyak Pasien Itu Akan Mengalami Disfungsi Organ Yang akut Ya Sebagai Respon Terhadap Infeksi Tetapi Ternyata Mereka Juga Tidak Menemukan Kelebihan Ya Kelebihan Respon Inflamasi Yang dapat Diukur Malah Faktanya Katanya Faktanya Pada Saat Terjadinya Sepsis Yang berat Itu Ternyata Mereka Menemukan Ada Respon Yang Pro Inflamasi Tapi Ada Juga Respon Yang Anti Inflamasi Ya Pada Saat Terjadinya Sepsis Maka Untuk Mengklarifikasi Terminologi Untuk Patobiologi Daripada Sepsis Ini Tahun 2016 Satu Kelompok Tugas Sepsis Definition Task Force Jadi Mereka Bertugas Untuk Menentukan Definisi Sepsis Mereka Mengusulkan Mengusulkan The Third International Consensus Definition Jadi Definisi Yang Ketiga Bahwa Sepsis Itu Adalah Suatu Respon Inang Yang Tak Terkontrol Disregulated Post Respon Terhadap Infeksi Ini Menyebabkan Disfungsi Organ Yang Akut Ya Dan Definisi Ini Akan Membedakan Sepsis Dari Satu Infeksi Yang Dia Tidak Berkomplikasi Ya Yang Tidak Menyebabkan Disfungsi Organ Dan Tidak Menyebabkan Perjalanan Penyakit Yang Buruk Ya Ataupun Yang Pada Akhirnya Menyebabkan Suatu Kematian Ya Nah Itu Membedakan Sepsis Dengan Infeksi Yang Biasa Jadi Ingat Bahwa Adanya Disregulasi Respon Tubuhnya Kumennya Ada Tapi Tubuhnya Yang Salah Menimbulkan Respon Imun Lalu Kemudian Mereka Mendefinisikan Septic Shock Itu Adalah Suatu Kelompok Dari Kasus Sepsis Dimana Terjadi Ketidak Normalan Daripada Sirkulasi Sistem Sirkulasi Dan Juga Metabolik Ya Pada Tata Tahap Seluler Ya Yang Cukup Nyata Yang Kemudian Akan Bisa Menyebabkan Peningkatan Kematian Jadi Shock Sepsis Itu Adalah Sepsis Ditambah Dengan Gangguan Sirkulasi Yang Kemudian Menyebabkan Gangguan Metabolisme Pada Sel-sel Yang Mana Akan Menyebabkan Peningkatan Resiko Kematian Ya Jadi Resiko Tinggi Untuk Kematian Maka Untuk Menolong Para Klinisi Kita Para Dokter Untuk Bisa Menidentifikasi Sepsis Maupun Shock Sepsis Maka Ada Kriteria Yang Baru Namanya Sepsis 3 Sepsis 3 Untuk Clinical Kriterianya Ini dia Yang pertama Itu adalah Yang pertama Itu adalah Adanya Suspected Infection Adanya Infeksi Yang sudah Dicurigai Jadi kita Mencurigai Ada infeksi Yang kedua Ada Disfungsi Organ Yang akut Dari mana Kita bisa Mengukur Disfungsi Organnya Yaitu Kita harus Mengukur Skor Nama skor Sofa Sofa Itu adalah Sepsis Related Organ Failure Assessment Jadi pengukuran Kegagalan Daripada Organ Yang Disebabkan Oleh Sepsis Dimana Dia harus Meningkat 2 Poin Atau Lebih Dari Kondisi Yang Sebelumnya Atau Dari Kondisi Yang Sudah Kita Ukur Hari Pertama Lalu Kita Ukur Hari Berikutnya Ternyata Sudah Meningkat 2 Atau Lebih Poinnya Ya Dan Itu Dia Jadi Kalau Dia Dinyatakan Sebagai Suatu Shock Sepsis Maka Dia Harus Sepsis Sepsis Ada Ya Plus Pasiennya Memenukan Memerlukan Vasopressor Jadi Obat Untuk Meningkatkan Tekanan Darah Sampai Bisa Meningkat Lebih Dari 65 Millimeter HG Untuk Min Arterial Pressure Atau MAP Ya Plus Dengan Konsentrasi Laktatnya Lebih Dari 2 Millimol Per Liter Sekalipun Sudah Diberikan Resusitasi Cairan Yang Cukup Ya Jadi Ingat Tadi Bahwa Sepsis 3 Sudah Dinyatakan Untuk Definisi Sepsis Yaitu Yang pertama Adanya Infeksi Yang Kita Curigai Yang kedua Terjadinya Disfungsi Organik akut Dari mana Kita Tahu Dengan Mengukur Sofa Skor Yang Meningkat 2 Atau Lebih Poinnya Dari Baseline Ataupun Yang Berurutan Kita Ukur Sofanya Dalam Beberapa Hari Nah Itu Untuk Menjelaskan Sepsis Dan Kalau Dia Shock Sepsis Adalah Satu Kondisi Shock Jadi Tekanan Daranya Menurun Dan Dia Memerlukan Fasopressor Obat Untuk Meningkatkan Min Arterial Pressure Lebih Sampai Dengan Lebih 65 Atau Ke Atas Dengan Diukur Konsentrasi Laktatnya Sudah Lebih Dari 2 Millimol Per Liter Sekalipun Sudah Diberikan Resusitasi Cairan Yang Cukup Secara Etiologi Sepsis Ini Bisa Muncul Dari Infeksi Yang Didapat Dari Komunitas Ataupun Infeksi Yang Didapat Dari Rumah Sakit Dan Infeksi Yang Paling Sering Itu Adalah Pneumoni Ya Itu Paling Sering Sumber Sepsis Itu Katanya Sampai Setengah Kasus Sepsis Itu Berhubungan Dengan Pneumoni Dan Kasus Yang Berikutnya Sering Juga Adalah Infeksi Intra Abdomen Maupun Infeksi Pada Genito Urinary Atau Infeksi Pada Saluran Kemi Jadi Kalau Kita Ambil Kultur Kita Ambil Darah Lalu Kita Lakukan Kultur Itu Biasanya Akan Hanya Akan Positif Ditemukan Pertumbuhan Bakteri Hanya Dikatakan Sepertiga Kasus Sementara Kasus Kasus Yang Lain Itu Adalah Kulturnya Negatif Dari Semua Tempat Yang Misalnya Diambil Kultur Bukan Hanya Dari Darah Lalu Kemudian Human Yang Paling Banyak Itu Adalah Ditemukan Staphylococcus Aureus Dan Streptococcus Pneumonia Itu Paling Sering Untuk Yang Gram Positif Sementara Untuk Gram Negatif Itu Adalah Esterisiacoli Klebsiella Dan Pseudomonas Aeruginosa Itu Yang Paling Sering Ditemukan Pada Kulturnya Nah Ini Data Datanya Bahwa Di IC Itu Banyak Bisa Ditemukan Isolat Isolat Hasil Isolasi Dari Bakteri Bakteri Nah Apa Faktor Risikonya Untuk Bisa Terjadi Sepsis Kita Lihat Disini Itu Berhubungan Yang Pertama Adalah Terhadap Kecenderungannya Atau Predisposisinya Untuk Mengalami Infeksi Ya Dan Sekali Infeksi Itu Terjadi Maka Maka Akan Bisa Menyebabkan Disfungsi Organ Yang Agud Nah Apa Saja Faktor Risikonya Yang Umum Itu Adalah Adanya Peningkatan Risiko Infeksi Termasuk Pada Pasien-pasien Dengan Penyakit Kronik Jadi Orang-orang Dengan Penyakit Kronik Contohnya HIV Atau COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease Atau Pada Pasien Kanker Nah Ini Yang Dia Risiko Tinggi Untuk Infeksi Atau Pada Pasien-pasien Dengan Imunitas Dengan Immunosuppression Penekanan Sistem Imun Dan Faktor Risiko Untuk Terjadinya Progresivitas Dari Infeksi Sampai Dengan Disfungsi Organ Termasuk Yang Sangat Sulit Untuk Dimengerti Saat Ini Tapi Mungkin Kita Bisa Melihat Kondisi Kesehatannya Selama Ini Sebelum Dia Sakit Atau Apakah Sebelumnya Sudah Ada Bagaimana Kondisi Organ Sebelum Dia Terkena Sepsis Lalu Masa Atau Waktu Pengobatan Yang Dia Terima Jadi Umur Jenis Kelamin Ras Etnis Itu Semua Bisa Mempengaruhi Insidensi Dari Sepsis Dimana Ini Yang Paling Tinggi Adalah Semakin Meningkat Umur Semakin Meningkat Umurnya Kemudian Lebih Banyak Pada Laki Laki Daripada Perempuan Dan Kemudian Lebih Banyak Pada Orang Berkulit Hitam Dan Perbedaan Dalam Hal Ras Ini Tidak Bisa Dijelaskan Secara Mendetail Jadi Yang Paling Utama Adalah Adanya Perbedaan Genetik Jadi Orang Dengan Kulit Hitam Secara Genetik Dia Akan Lebih Cenderung Untuk Mengalami Sepsis Infeksi Plus Disfungsi Organ Oleh Oleh Karena Genetik Menentukan Katanya Ekspresi Daripada Protein Protein Jadi Sel-sel Dalam Tubuhnya Mengeluarkan Protein Protein Tentu Dimana Ini Menjadi Sangat Kritikal Sangat Berpengaruh Terhadap Respon Daripada Tubuhnya Terhadap Terjadinya Terjadinya Infeksi Tadi Nah Ini Secara Epidemiologi Secara Umum Seluruh Dunia Mengalami Sepsis Nah Coba Kita Ulang Sekali Lagi Untuk Definisi Dan Kriteria Tabel 2971 Definisi Dan Kriteria Untuk Sepsis Dan Shock Sepsis Ini Untuk Sepsis Dan Untuk Shock Sepsis Definisinya Sepsis Adalah Adanya Disfungsi Organ Yang Mengancam Nyawa Yang Disebabkan Oleh Respon Imun Yang Tidak Terkontrol Oleh Karena Adanya Infeksi Gambar Umumnya Harus Ada Tanda-tanda Infeksi Ya Kemudian Ada Tanda-tanda Disfungsi Organ Tadi Yaitu Dengan Mengukur Skor Sofa Biasanya Ada Dengan Penurun Kesadaran Nafas Cepat Hipotensi Kemudian Adanya Disfungsi Di Hepar Di Renal Ataupun Gangguan Pada Hematologinya Sedangkan Ini Adalah Kriteria Yang Dikenalkan Pada Tahun 91 Dan 2003 Dan Untuk Saat Ini Kita Akan Pakai Kriteria Sepsis 3 Ini Jadi Harus Ada Suspected Kita Curigai Aja Or Documented Atau Memang Terbukti Adanya Infeksi Dan Secara Acute Itu Meningkat Lebih Sama Dengan 2 Skor Sofa Sepsis 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 Related Organ Failure Assessment Maupun Gangguan Metabolisme Pada Tingkat Seluler Ini Akan Menyebabkan Lebih tinggi Lagi Kemungkinan Kematian Increase Mortality Gambar Umumnya Ada Tentu Harus Infeksi Tanda Infeksi Ditambah Dengan Perubahan Kesadaran Oliguri Perifral Mulai Dingin Kemudian Kalau Diukur Lactat Itu Hyperlactemia Dan Kalau Menurut Kriteria Sepsis 3 Tahun 2016 Maka Dinyatakan Sebagai Suatu Septic Sok Kalau Dia Sepsis Yang Memerlukan Terapi Vasopressor Jadi Harus Pakai Obat Untuk Meningkatkan Pekanan Darah Sampai Dengan MAP Lebih Sama Dengan 65 M.Hg Lalu Dengan Hasil Pengukuran Lactat Serum Lactat Lebih Dari 2 Sekalipun Kita Sudah Memberikan Resusitasi Cairan Yang Cukup Oke Lanjutkan Kepada Patogenesis Jadi Selama Bertahun-tahun Ya Selama bertahun-tahun Gambaran Klinis Sepsis Ini Itu Dipertimbangkan Sebagai Suatu Inflammatory Host Response Jadi Respon Inflamasi Daripada Tubuh Yang Dia Sifatnya Sangat Berlebihan Ya Kalau Kita Dengar Kondisi Saat Ini Berhubungan Dengan Covid-19 Itu Kita Sering Dengar Yang Namanya Cytokine Storm Jadi Mungkin Mungkin Saja Ini Juga Adalah Sebagai Tubuh Manusia Yang Menimbulkan Respon Inflamasinya Yang Berlebih Lebihan Ya Berlebih Lebihan Sampai Dia Bukan Hanya Bisa Membunuh Virus Tapi Sel-sel Tubuhnya Juga Akan Mulai Rusak Sampai Bisa Terjadi Disfungsi Organ Sepsis Dia Lebih Baru-baru Ini Lagi Semakin Jelas Bahwa Infeksi Itu Akan Memicu Ya Infeksi Trigger Jadi Hose Hose Respon Hose Hose Respon Respon Bersi Bersi Beda Beda Dan Bisa Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Dari Yang Dibandingkan Dengan Yang Dipertimbangkan Dulu Ya Jadi Kita Lihat bahwa Infeksi Ini Semakin Lama Semakin Berbahaya Jadi Respon Spesifik Dari Setiap Pasien Itu Sebenarnya Bergantung Ya Bergantung Pada Patogen Apanya Yaitu Jumlah Virusnya Dan Juga Keganasan Virusnya Atau Bakterinya Virulence Jadi Loadnya Dan Virulence Itu Untuk Patogen Dan Faktor Hose Apa Itu Faktor Hose Faktor Genetik Tadi Kita Bilang Bahwa Gen Itu Akan Mempengaruhi Ekspresi Dari Protein Protein Yang Nantinya Akan Menentukan Respon Respon Imunitas Seseorang Itu Terhadap Terjadi Infeksi Dan Juga Faktor Hose Itu Adalah Komorbiditas Penyakit Penyerta Apa Yang Dia Dia Alami Selama Ini Itu Akan Menentukan Respon Terhadap Setiap Terjadi Infeksi Dengan Respon Yang Berbeda Beda Pada Level Yang Lokal Maupun Yang Sistemik Jadi Maka Tadi Dikatakan Paling Banyak Sepsis Itu Sumber Infeksinya Paru Paru Nemoni Yang Kedua Adalah Infeksi Intra Abdomen Dan Yang Ketiga Ada Infeksi Kemih Kalau Hanya Infeksi Di kulit Saja Mungkin Tidak Sampai Bisa Menimbulkan Sepsis Walaupun Bisa Tapi Kemungkinannya Sangat Kecil Tentunya Respon Daripada Host Ini Itu Akan Mengalami Perubahan Sepanjang Dia Mengalami Infeksi Secara Umum Adanya Reaksi Pro Inflamasi Tujuannya Adalah Untuk Mengeliminasi Patogen Itu Juga Bertanggung jawab Terjadinya Kolateral Tisu Damage Jadi Terusakan Jaringan Yang Seharusnya Tidak Dirusak Pada Kedahan Sepsis Itu Yang Pro Inflamasi Sedangkan Untuk Yang Anti Respon Anti Inflamasi Juga Berlangsung Jadi Ketika Ada Infeksi Yang Terjadi Itu Reaksi Pro Inflamasi Dan Terjadi Reaksi Anti Inflamasi Dan Ini Anti Inflamasi Ini Ternyata Juga Berbahaya Karena Dia Akan Meningkatkan Kerentanan Enhanced Susceptibility Jadi Pasien Akan Rentan Terhadap Infeksi Sekunder Yang Kemudian Bisa Terjadi Kemudian Di Perjalanan Penyakit Infeksinya Jadi Awalnya Kuman A Menginfeksi Lalu Timbul Reaksi Pro Inflamasi Yang tadinya Tujuannya Untuk Mengeliminasi Patogen Tapi Juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Kolateral Daripada Jaringan Dan Juga Pada Pasien itu Terjadi Pelepasan Anti Inflamasi Nah Anti Inflamasi Ini Bisa Menyebabkan Kerentanan Pasien itu Terhadap Infeksi Sekunder Terhadap Kuman Yang Lain Jadi Awalnya Kuman A Lalu Kemudian Karena Ada Anti Inflamasi Respon Maka Yang Datang Kuman Yang Lain Yang Kemudian Akan Menyebabkan Infeksi Dalam Perjalanan Penyakitnya Jadi Mekanisme Mekanisme Yang Dua Tadi Pro Inflamasi Dan Anti Inflamasi Inilah Akan Menentukan Menentukan Seseorang Itu Akan Berhasil Atau Tidak Untuk Mengalami Kesembuhan Apakah Dia Nanti Akan Sembuh Atau Nanti Akan Mengalami Kesimbangan Antara Tubuhnya Yang Membuat Pro Inflamasi Maupun Anti Inflamasi Maka Tadi Di Awal Dikatakan Disregulated Response Jadi Response Yang Tak Terkontrol Tidak Seimbang Lagi Dia Antara Yang Pro Dan Yang Anti Inflamasi Nah Ini Coba Nanti Kita Lihat Dulu Yang Ini Nah Apa Yang Terjadi Dalam Patogenesis Ketika Hukuman Masuk Dalam Tubuh Kita Yang Pertama Inisiasi Dari Inflamasi Jadi Pengetahuan Para Ali Terhadap Pengenalan Patogen Sudah Sangat Meningkat Sampai Saat Ini Seperti Kita Ketahui Bahwa Patogen Patogen Ini Akan Mengaktifasi Yang Pertama Sel Sel Imun Melalui Apa Jadi Dia Akan Berinteraksi Patogen Akan Berinteraksi Dengan Reseptor Di Pada Sel-sel Imun Kita Dimana Reseptor Ini Mengenali Pola-pola Tertentu Namanya Pattern Recognition Dimana Ada Empat Kelas Yang Sangat Jelas Untuk Reseptor Yang Pertama Ada Namanya Tall Like Receptors Atau TRRS Kemudian Kedua Ada RIGI Like Receptors Kemudian Ada C Type Lactin Receptors Dan Ada Yang Namanya NOD Like Receptors Jadi Ada Empat Kelas Receptor Yang Akan Dijumpai Oleh Patogen Waktu Dia Masuk Kedalam Tubuh Kita Jadi Aktifitas Dari Kelompok Yang Terakhir Ini Berhubungan Dengan Satu Kompleks Protein Yang Disebut Inflamasomes Inflamasomes Bagaimana Pengenalan Struktur Struktur Ini Jadi Antara Mikroba Antara Bakteri Antara Virus Itu Memiliki Pola Pola Yang Berbeda Dan Masing-masing Itu Akan Disebut Nama Pola Yang Dimiliki Patogen Disebut Patogen Associated Molecular Patterns Atau PAMPS Dimana Oleh Karena Adanya Reseptor Ini Akan Menyebabkan Upregulasi Jadi Dia Akan Meningkatkan Transkripsi Gen Daripada Inflamasi Jadi Dia Meningkatkan Inflamasi Dan Memulai Atau Menginisiasi Imunitas Yang Inet Yang Bawaan Yang Tersedia Kapan Saja Yang Belum Pernah Dikenali Gitu Dia Akan Oleh Karena Ada PAMPS Dia Akan Merangsang Imunitas Inet Pada Umumnya PAMP Itu Berupa Namanya Lipid A Ya Sebuah Liposakarida Ataupun Bisa Berupa Endotoksin Jadi Lipopolisakarida Ini Itu Yang Dimiliki Atau Endotoksin Itu Yang Dimiliki Oleh Patogen Inilah Yang Akan Kemudian Memulai Inisiasi Daripada Respon Imun Kita Maka Kalau Respon Imun Inet Berhasil Untuk Mengeliminasi Maka Kita Seseorang Itu Akan Tidak Terjadi Infeksi Tidak Terjadi Reaksi Infeksinya LPS ini Kemudian Akan Terikat Pada Permukaan Monosid Ketemu Dia Monosid Makrofak Dan Kemudian Netrofil Setelah Itu LPS ini Akan Ditransfer Dan Diberi Signal Melalui TLR4 Tol Like Reseptor 4 Yang Kemudian Ini Akan Memproduksi Dan Melepaskan Sitokin Sitokin Contoh Sitokin Itu Adalah Tumor Necrosis Factor Yang Kemudian Akan Meningkatkan Sinyalnya Lalu Kemudian Akan Memberikan Alert Terhadap Sel-sel Yang Lain Ya Dia Panggil Sel-sel Yang Lain Dan Juga Pada Jaringan Jaringan Jadi Sampai Hari Ini Ada 10 Jenis TLRS Yang Sudah Di Identifikasi Pada Manusia Dan Pada Waktu Yang Sama Reseptor Ini Juga Bukan Hanya Mengenali Bukan Hanya Mengenali Molekul Daripada Patogen Tapi Ternyata Dia Juga Bisa Mengenali Endogen Endogenes Molecule Arti Molekul Endogen Yang Dilepaskan Dari Sel-sel Yang Mengalami Perusakan Jadi Bukan Hanya Dari Bakteri Atau Patogen Tapi Kalau Sel Dalam Tubuh Kita Juga Rusak Dia Akan Melepaskan Juga Pola Molekular Yang Namanya Damage Associated Molecular Patterns Atau DAMPS Ini Nama Protein 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 B1 S100 Kemudian Dilepaskan Juga Bisa Dari RNA Extra Sel DNA Dan Histon Selnya Waktu Pecah Karena Rusak Dia Akan Melepaskan DAMPS Kalau Tadi Yang Punya Si Patogen Namanya PAMPS Ya Biar Tambah Keren Waktu Lihat Orang Dengan Sepsis Kita Bisa Bayangin Apa Yang Terjadi Dalam Cumbun Nah Terlepasnya DAMPS Ini Mungkin Dia Dalam Kondisi Steril Injurinya Steril Tidak Ada Kuman Contohnya Misalnya Dia Trauma Tabrakan Kecelakaan Ini Bisa Memicu Respon Inflamasi Yang Sistemik Sampai Dia Bisa Menimbulkan Multiple Organ Failure Yang Sama Dengan Kondisi Sepsis Yang Kalau Sepsis Dia Ada Patogen Ya Dan Ini Juga Bisa Menjelaskan Satu Penyakit Kritis Yang Dia Non Infeksi Jadi Tidak 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 Sel Sel Yang Rusak Lalu Kemudian Melepaskan Molekul DAMPS Ya Sebagai Tambahan Untuk Aktivasi Proinflamasi Sitokin Proinflamasi Jadi Jadi Respon Inflamasi Itu Pada Patogenesis Sepsis Itu Juga Mengaktivasi Sistem Komplement Ini Dia Komplement Sistem Jadi Bukan Hanya Mengaktivasi Sel Inflamasi Tapi Dia Juga Akan Mengaktivasi Sistem Komplement Kemudian Dia Akan Mengaktivasi Platelet Activating Factor Trombosis Juga Diaktivasi Kemudian Metabolik Metabolik Asam Arakidonat Dan Juga Dia Akan Menghasilkan Nitric Oxide Jangan Lupa Bahwa Nitric Oxide Itu Juga Berperan Untuk Menyebabkan Apa Namanya Pasodilatasi Jadi Pemudarannya Menghasilkan Pasodilatasi Itu Nanti Akan Menjelaskan Terjadinya Hipotensi Pada Pasien Dengan Sepsis Nah Itu Pertama Tadi Respon Imun Inisiasi Daripada Inflamasinya Yang Kedua Apa Yang berlangsung Yaitu Terjadi Ketidak Normalan Dari Koagulasi Jadi Sepsis Ini Secara Umum Itu Berhubungan Dengan Gangguan Koagulasi Gitu Dan Sering Dia akan Menyebabkan Di IC Disseminated Jadi Kalau Dari bahasa Disseminated Intravascular Coagulation Gitu Jadi Terjadi Koagulasi Koagulasi Atau Pembukuan-pembukuan Darah Di dalam Vaskuler Dan ini Menyebar Di seluruh Di seluruh Tubuh Wow Kalau Dia Sampai Menyumbat Terhadap Organ-organ Yang vital Maka Organ vitalnya Bisa Mengalami Apa Namanya Itu Gangguan Perfusi Lalu Kemudian Dia bisa Mengalami Sampai Mengalami Nekrosis Jadi Akhirnya Terjadi Disfungsi Organ Ketidak Normalan Terhadap Koagulasi Pada Awalnya Tujuannya Adalah Untuk Mulai Mengisolasi Daripada Mikroorganisme Yang menyerang Jadi Kalau Dia Sudah Bungkus Dibungkusnya Si Mikroorganisme Dia Kemudian Akan Mencegah Organisme Itu Tidak Menyebar Infeksinya Dan Tidak Mengakibatkan Inflamasi Ke Jaringan-jaringan Lain Dan Organ-organ Lain Nah Tapi Karena Dia Terjadi Disregulasi Lah Yang Terjadi Malah Ekses Kelebihan Vibrin Yang terbentuk Itu Berlebihan Dan Dia Mulai Terdeposisi Ya Dimana Hal ini Berlangsung Memelalui Aktivasi Faktor Jaringan Tisu Factor Kemudian Bisa Karena Adanya Glikoprotein Transmembran Yang Diekspresikan Berbagai Tipe Sel Kemudian Adanya Gangguan Antikoagulasi Jadi Koagulasinya Prokoagulannya Aktif Meningkat Antikoagulasinya Malah Terganggu Menurun Termasuk Yang melalui Jalur Protein C Kemudian Antitrombinnya Juga Terganggu Dan Akibatnya Vibrin Removal Jadi Vibrin Sudah Terbentuk Itu Harusnya Kan Kalau Sudah Selesai Harusnya Dibuang Lah Ini Dia Membuang Ini Terganggu Oleh Karena Penekanan Pada Sistem Vibrinolitik Penghancuran Vibrin Terganggu Jadi Koagulasi Dan Protease Koagulasi Jadi Koagulasi Itu kan Membutuhkan Protein Enzim Enzim Untuk Memecah Protein Protein Namanya Protease Itu Kemudian Akan Juga Meningkatkan Inflamasi Jadi Si Koagulasi Tadi Diaktifasi Oleh Inflamasi Tapi Ternyata Sesudah Terjadi Proses Koagulasi Si Koagulasi Ini Juga Merangsang Inflamasi Lebih Jauh Melalui Protease Activated Receptors Jadi Ada Receptor Yang Dia Diaktifasi Oleh Protease Pada Infeksi Dengan Yang Terutama Mengenai Terkenanya Itu Ada Endotel Contohnya Meningococemia Dan Mekanisme Ini Bisa Sangat Sering Terjadi Dan Dia Sangat Mematikan Ya Lanjutkan Ya Jadi Dalam Sepsis Akan Terjadi Yang Namanya Disfungsi Organ Organ Disfunction Dimana Mekanismenya Kenapa Ini Bisa Terjadi Hanya Sedikit Sebagian Yang Sudah Diketahui Yang Pertama Itu Adalah Gangguan Oksigenasi Pada Jaringan Itu Yang Paling Utama Yang Menyebabkan Disfungsi Pada Organ Ada Berapa Faktor Yang Menyebabkan Gangguan Oksigenasi Yang Pertama Reduce Oxygen Delivery Jadi HB Atau Eritrosi Yang Membawa Oksigen Itu Juga Turun Rendah Yang Dibawanya Kedalam Jaringan Itu Pada Sepsis Dan Shock Sepsis Yang Termasuk Oleh Karena Adanya Hipotensi Jadi Tekanan Darah Sudah Menurun Kemudian Sel Darah Merah Itu Elastisitas Sel Sel Darah Merah Kalau Lewat Dari Kapiler Yang Sangat Kecil Dia Bisa Agak Berubah Bentuk Dikit Untuk Mengantarkan Oksigen Sampai Ke Jaringan Yang Paling 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 Kecil Nah Itu Deform Deform Ability Menurun Kemampuan Berubah Bentuk Menurun Itu Terjadi Pada Inflamasi Dan Juga Terjadinya Mikrovaskular Trombosis Tadi Kita Bilang Bahwa Respir Inflamasi Ini Akan Meningkatkan Koagulasi Jadi Dalam Vaskular Mikro Terjadi Trombosis Trombosis Yang Dia Menyebar Kemana Dan Itu Akan Membuat Aliran Darah Kejaringan Itu Akan Sangat Terganggu Inflamasi Juga Akan Menyebabkan Disfungsi Pada Endotel Vaskular Jadi Lapisan Endotel Vaskular Yang Terganggu Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Terjadi Kematian Sel Lalu Kemudian Integritas Pembatas Pembatas Antara Pembudara Dengan Jaringan Interstisial Juga Akan Terganggu Ini Akan Menyebabkan Edema Subcutaneous Dan Body Body Cavity Edema Jadi Pembudara Paskular Yang Mikro Tadi Yang Kapiler Tadi Tidak Mampu Lagi Menahan Air Air Semua Lewat Aja Dari Dinding Kemana Air Pergi Tentunya Dia Akan Pergi Ke Jaringan Interstisial Lalu Kemudian Dia Akan Memenuhi Bagian Bagian Tubuh Yang Memiliki Banyak Rongga Contohnya Peritonium Itu Rongga Nah Disitu Akan Berkumpul Air Lalu Kemudian Terjadinya Pelepasan Nitric Oxide N O Yang Berlebihan Dan Tidak Terkontrol Ini Akan Menyebabkan Faso Motor Motornya Collapse Jadi Faso Motor Itu Adalah Saraf Yang Mengatur Mengatur Konstriksi Dan Dilatasi Dari Dari Pembul Darah Jadi Dia Mengatur Sel Otot Pada Dinding Pembul Darah Kemudian Dia Akan Menyebabkan Terbukanya Arterio Vene Shunt Jadi Terjadi Shunting Hubungan Yang Harusnya Dia tertutup Antara Arteri Dan Vena Nambah Penghubungnya Dan Pathologic Shunting Terjadi Shunting Juga Hubungan Yang tidak Seharusnya Ada Yang menghantarkan Darah Yang Teroksigenasi Menjauhi 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 Sehingga Tidak Tidak Bisa Sampai Ke Jaringan Jaringan Yang Memerlukan Karena Shunting Tadi Harusnya Dia Ke Ginjal Misalnya Karena Shunting Dia Akhirnya Pindah Ke Kulit Ke Otot Jadi Jaringan Yang Tidak Seharusnya Memerlukan Aliran Darah Nah Sebagai Tambahan Terjadi Juga Kerusakan Mitokondria Pada Sel-sel Di Tubuh Kita Oleh Karena Adanya Reaksi Inflamasi Tadi Yang Disebabkan Oleh Apa Waktu Terjadi Inflamasi Maka Terjadi Pelepasan Yang Namanya Stress Oksidatif Stress Oksidatif Dan Juga Terjadi Mekanisme Yang Akan Mengganggu Penggunaan Oksigen Pada Tingkat Selulernya Nah Jadi Terjadi Juga Perlambatan Daripada Metabolisme Oksidatif Jadi Dia Banyak Yang Anerot Yang Bersamaan Dengan Gangguan Penghantaran Oksigen Maka Ini Akan Juga Menurunkan Ekstraksi Oksigen Pada Sel Meski Padahal Energi Itu Atau ATP Itu Tetap Diperlukan Untuk Mendukung Fungsi Seluler Yang Basal Dan Vital Yang Sehingga Harus Didapat Dari Glikolisis Dan Terjadi Difermentasi Nah Hasil Glikolisis Ini Akan Menyebabkan Peningkatan H Positif Atau Asam Dan Laktat Nah Itu Yang Menjelaskan Pada Definisi Sepsis Itu Akan Terjadi Peningkatan Asam Laktat Lebih Dari 2 Millimol Per Liter Dengan Kondisi Yang Lama Seperti Ini Maka Kadar ATP Akan Menurun Di Bawah Rentang Yang Kritis Kemudian Akan Terjadi Kegagalan Bio Energetik Lalu Kemudian Akan Mengakibatkan Pelepasan Apa Namanya Ini Pelepasan Toxic Reaktif Toxic Reaktif Oksigen Species Jadi Oksigen Reaktif Yang Sifatnya Toxic Beracun Lalu Kemudian Terjadi Apoptosis Kematian Sel Yang Disengaja Sampai Aptoptosis Nya Kami Menyebabkan Sel Mengalui Kematian Dan Bersifat Irreversible Jadi Tidak Bisa Hidup Lagi Tidak Bisa Kembali Lagi Lalu Kemudian Terjadilah Kegagalan Daripada Organ Organ Vela Jadi Secara Morfologi Yang Berubah Pada Yang Disebabkan Sepsis Ini Pada Kegagalan Organ Itu Sangat Kompleks Pada Umumnya Organ Organ Seperti Paru Paru Itu Kemudian Akan Mengalami Extensive Microscopic Changes Jadi Perubahan Mikroskopik Yang cukup Luas Akan Terjadi Pada Jaringan Paru Paru Sementara Organ Organ Lain Mungkin Hanya Sedikit Saja Berubah Secara Histologinya Faktanya Beberapa Organ Seperti Ginjal Secara Signifikan Dia Tidak Mengalami Banyak Perubahan Sementara Tetapi Tetap Ada Perubahannya Yaitu Pada Sel-sel Di Tubulus Nya Tubular Cell Changes Dan Fungsinya Akan Terganggu Nah Tadi Sudah Kita Lihat Yang Inflamasi Koagulasi Lalu Kemudian Gangguan Oksigenasi Akibatnya Yang Mengakibatkan Difungsi Organ Lalu Kita Teruskan Dengan Mekanisme Yang Anti Inflamasi Ingat Tadi Bahwa Mekanisme Anti Inflamasi Akan Menyebabkan Kerentanan Seseorang Yang Mengalami Infeksi Lalu Kemudian Akan Mengalami Yang Namanya Infeksi Yang Sekunder Jadi Sistem Imun Kita Terdiri Dari Humoral Seluler Dan Mekanisme Neural Jadi Saraf Berhubungan Dengan Mekanisme Inflamasi Ini Akan Bisa Mengeksaserbasi Atau Memperparah Efek Inflamasi Yang Pro Inflamasi Pagosid Itu Bisa Berubah Dari Yang Dari Yang Dia Pro Inflamasi Menjadi Anti Inflamasi Ini Tujuan 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 Memperbaiki Jaringan Dan T Sel T Regulatory Dan Juga Yang Dia Mieloid Yang Tujuannya Untuk Supresi Inflamasi Ini Akan Kemudian Mengurangi Reaksi Inflamasi Kemudian Ada Juga Yang Disebut Dengan Neuro Inflamatory Reflex Ini Adalah Hubungan Antara Sistem Saraf Dengan Inflamasi Jadi Ini Coba Kita Lihat Ada Satu Informasi Yang Sangat Penting Jadi Kalau Ada Input Sensory Pada Sistem Saraf Kita Itu Kemudian Akan Direlay Dikirim Melalui Nervus Fagus Menuju Ke Batang Otak Jadi Kita Ingat Bahwa Nervus Fagus Itu Paling Utamanya Itu Berperan Sebagai Saraf Parasimpatik Yang Kemudian Nanti Nervus Fagus Ini Yang Eferen Nya Itu Akan Mengaktifasi Nervus Splenicus Ya Ke Spleen Dan Juga Plexus Seliac Yang Kemudian Akan Menyebabkan Pelepasan Norepineprin Di Spleen Lalu Kemudian Akan Terjadi Sekresi Asetylcholine 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 Oleh Sekelompok Sel CD4 Sel T Yang CD4 Nah Apa Gunanya Asetylcholine Dilepaskan Dia Akan Kemudian Menuju Ke Resektor Alpha 7 Cholineergic Dimana Ini Ada Dia Ada Pada Makrofab Tujuannya Apa Akibatnya Apa Dia Akan Mengurangi Pelepasan Sitokin Yang Pro Inflamasi Ya Nah Gangguan Pada Sistem Ini Disruption Of Neural Based System Yang Contohnya Dilakukan Phagotomy Pada Hewan-hewan Itu Akan Menyebabkan Hewan itu Akan Sangat Sangat Rentan Mengalami Shock Endotoxin Nah Gitu Jadi Kalau Dia Tidak Bekerja Dengan Baik Sebagai Respon Anti Inflamasi Maka Pada Hewan-hewan Yang Diambil Phagotomy Di Phagotomy Itu Gampang Sekali Mengalami Shock Oleh Karena Endotoxin Sementara Kalau Terjadi Stimulasi Pada Nervus Phagos Yang Efren Maka Ini Akan Bisa Mengubah Perjalanan Inflamasi Sistemik Pada Sepsis Jadi Dengan Kata Lain Kalau Kita Lihat Parasimpatis Ini Adalah Saraf Otonom Yang Dia Utamanya Teraktifasi Waktu Seseorang Itu Dalam Kondisi Tenang Dan Tidak Stres Karena Lawan Parasimpatis Itu Adalah Simpatik Itu Sebabnya Waktu Kita Mengalami Inflamasi Waktu Kita Mengalami Infeksi Oleh Bakteri Ingat Tubuh Kita Akan Memberikan Respon Pro Inflamasi Dan Anti Inflamasi Ini Harus Berlangsung Harus Terjadi Dalam Kondisi Yang Seimbang Bayangkan Saja Kalau Tidak Ada Respon Anti Inflamasinya Oleh Karena Seseorang Itu Stres Takut Gelisah Maka Yang Terjadi Hanya Respon Inflamasinya Saja Dan Tentunya Ini Akan Berbahaya Tadi Ditunjukkan Bahwa Akan Sangat Riskan Mengalami Shock Sepsis Kalau Tidak Tidak Ada Aktifitas Anti Inflamasinya Jadi Dengan Demikian Kita Harus Bisa Kalau Masih Bisa Kita Berkomunikasi Dengan Pasien Kita Maka Kita Harus Berusaha Membuat Dia Tetap Tenang Tujuannya Adalah Untuk Aktifasi Daripada Nervus Fagusnya Menuju ke Nervus Plenicus Dan Plexus Seliaka Supaya Apa? Supaya Terjadi Pelepasan Pelepasan Acetylcholine Oleh Sel CD4 T-Cell Yang Kemudian Acetylcholine Ini Akan Menuju Ke Reseptor Alpha 7 Kolinergic Di Makrofab Untuk Apa? Untuk Menurunkan Pelepasan Daripada Sitokin-sitokin Yang Pro Inflamasi Nah Simple ya Jadi Tidak Terjadi Respon Yang berlebihan Dengan kata lain Kalau kita lihat Kondisi sekarang COVID-19 Kita harapkan Tidak terjadi Yang namanya Saitokin storm Badai sitokin Jadi Badai sitokin Itu kan tadi Si makrofab tadi Yang bisa mengunci Dia akan Mengurangi Pelepasan Sitokin Pro-inflammasinya Nah Kita lanjut ya Lalu Kemudian Kita lihat Ada Yang terjadi Yang namanya Supresi Sistem imun Nah Supresi Sistem imun Ini Kita lihat Bahwa pada Pasien-pasien Yang bisa Bertahan Pada Menghadapi Sepsis Yang masih Dini Tapi mungkin Masih Bergantung Dengan Perawatan Intensif Kadang-kadang Occasionally Demonstrate Evidence Menunjukkan Bukti bahwa Mereka Mengalami Supresi Sistem imun Ya Pasien-pasien Ini mungkin Mengalami Fokus infeksi Tetap ada Infeksinya Sekalipun Dia sudah menerima Terapi Antimikroba Atau Mungkin Dia mengalami Reaktivasi Dari virus Yang laten Jadi Dalam tubuhnya Ada virus Yang Selama ini Tidak aktif Tapi Kemudian Karena Terjadi Supresi Sistem imun Waktu Dia mengalami Sepsis Itu akan Terjadi Reaktivasi Beberapa Investigasi Menunjukkan Bahwa Penurunan Respon Dari Lecosid Terhadap Patogen Ya Pada Pasien-pasien Dengan Sepsis Jadi Lecosid Tidak Kasih Respon Terhadap Patogen Hal ini Juga Ditunjukkan Dengan Adanya Pemeriksaan Postmortem Menunjukkan Adanya Fungsi Yang terganggu Dari Sel-sel Spleen Yang Didapat Dari Pasien-pasien Yang Meninggal Karena Sepsis Di ICU Supresi Sistem imun Juga Bisa Ditemukan Pada Paru-paru Selain Di Spleen Tadi Bisa Diyuk Di kedua Organ Paru Dan Spleen Dan Adanya Ekspresi Ligan Terhadap Reseptor Inhibitor Sel T Pada Sel Parenkim Itu Ternyata Meningkat Jadi Inhibitor Meningkat Peningkatan Kematian Sel Yang Apoptosis Khususnya Pada Sel B Sel CD4 Sel T Follicular Dendritic Sells Itu Sudah Ditunjukkan Pada Sepsis Yang Berhubungan Dengan Supresi Sistem Imun Dan Ini Menyebabkan Kematian Ya Ingat Tadi Jadi Anti Inflamasi Pro Inflamasi Ini Harus Simbang Kalau Pro Inflamasi Juga Lebih Besar Berbahaya Kalau Anti Inflamasi Lebih Besar Atau Terjadi Imun Supresi Juga Berbahaya Perlu Ada Keseimbangan Jadi Jadi Yang Terjadi Pada Pasien Imun Supresi Adalah Terjadi Gangguan Glikolisis Dan Terjadi Gangguan Glukoneogenesis Pada Tingkat Seluler Yang Paling Sering Yang Menyebabkan Infeksi Sekunder Jadi Itu Adalah Dari Katheter Pasien Pake Katheter Urine Kemudian Timbul Kuman Yang Sekunder Bisa Jadi Ventilator Associated Infection Jadi Dari Ventilator Dan Bisa Juga Dari Infeksi Mikroba Yang Ada Di Abdomen Nah Apa Yang Belum Bisa Dimengerti Adalah Bagaimana Kita Itu Bisa Mengidentifikasi Pasien Sepsis Apakah Dia Mengalami Hiper Inflamasi Inflamasi Berlebihan Atau Dia sedang Mengalami Imuno Supresan Jadi Dua-dua Bisa Buat Kematian Jadi Inflamasinya Yang Berlebihan Kematian Inflamasi Yang Tertekan Juga Akan Menyebabkan Kematian Jadi Dengan Hal Yang Sama Juga Tidak Diketahui Apakah Gangguan Fungsi Dari Sistem Imun Itu Yang Menyebabkan Disfungsi Organ Kemudian Apakah Inflamasi Sekunder Atau Sistem Imun Itu Sendiri Merupakan Organ Yang Mengalami Disfungsi Jadi Tadi Kita Bicara Disfungsi Organ Bukan Hanya Di Paru Bukan Di Di Ginjal Bukan Hanya Di Hepar Tapi Ternyata Yang Ditakutkan Disfungsi Organ Itu Tersendiri Adalah Disfungsi Organ Yang Berhubungan Dengan Sistem Imun Itu Juga Mengalami Disfungsi Jadi Ini adalah Tantangan Pada Pasien-pasien Dengan Sepsis Kita Kita Harus Berusaha Untuk Mengenali Ini Sekarang Hiper Inflamasi Atau Malah Dia Imun Ter Depresi Nah Kita Lihat Apa Yang Harus Kita Pikirkan Kita Lakukan Pendekatan Pada Pasien-pasien Dengan Sepsis Dan Shock Sepsis Kalau Kita Sedang Visite Lalu Kemudian Kita Harus Bertanya Ini Apa Pasien Sedang Sepsis Maka Ada Konsensus Ada Kriteria Untuk Sepsis Dan Shock Sepsis Yang Harus Kita Hapal Yang Pertama Suspected Or Documented Infection Ada Infection Yang Kita Curigai Atau Yang Bisa Kita Buktikan Yang Disertai Dengan Disfungsi Organ Yang Dia Sifatnya Akut Dan Mengancam Nyawa Dari mana Disfungsi Organ Tadi Adalah Skor Sofa Yang Meningkat Lebih Dari Sama Dua Atau Lebih Dua Dua Atau Lebih Poinnya Atau Kita Lakukan Pemeriksaan Sofanya Berulang Dan Ternyata Meningkat Dua Atau Lebih Skornya Kalau Infeksinya Ditemukan Maka Klinisi Atau Dokter Harus Menentukan Penyebab Pastinya Dari Disfungsi Organ Jadi Apa yang Membuat Dia Mengalami Disfungsi Organ Dan Berapa Berat Terjadi Disfungsi Organ Mungkin Mungkin Kita Bisa Pertanya Apa Yang Baru Saja Terjadi Ya Infeksi Yang Berat Mungkin Bisa Kita Jumpai Tapi It Is Quite Difficult To Recognize Tapi Kadang Sulit Ya Untuk Kita Bisa Mengenalinya Banyak Biomarker Biomarker Yang Spesifik Terhadap Infeksi Dan Diagnostik Molekuler Itu Sampai Sekarang Masih Di bawah Penelitian Untuk Untuk Apa Untuk Membedakan Inflamasi Yang Steril Jadi Tidak Ada Kuman Dibandingkan Dibedakan Dengan Informasi Oleh karena Infeksi Tapi Pemeriksa Ini Tidak Umum Dipakai Tetap Penentuan Dari Seorang Dokter Itu Diperlukan Untuk Diagnosa Daripada Infeksi Lalu Kemudian Manifestasi Fisiologis Daripada Disfungsi Organ Itu Dapat Dengan Cepat Dinilai Di Assess Di Bedside Itu Dengan Six Organ Framework Jadi Ada Enam Organ Yang Harus Kita Assess Kita Periksa Melalui Skor Sofa Fokus Yang Khususnya Harus Kita Lakukan Adalah Apakah Pasien Mengalami Shock Atau Tidak Which Constitutes A Clinical Emergency Dimana Kalau Kita Menyatakan Bahwa Pasien Sedang Dalam Kedan Shock Ini Kita Harus Menyatakan Dia Mengalami Gegawat Dorotan Jadi Tanda-tanda Shock Yang Harus Kita Kenali Termasuk Hipotensi Arterial Hipotensi Arterial Disertai Dengan Adanya Bukti Hipoperfusi Dari Perjaringan Contohnya Hipoperfusianya Hipoperfusinya adalah Kalau dia diginjal Pasiennya sedikit Bungar kecil Karena Tidak Terjadi Perfusi Darah Keginjalnya Atau Perfusi Keotak Itu Akan Menyebabkan Perubahan Kondisi mental Perubahan Kesadaran Atau Perfusi Jaringan Perifer Yang Buruk Ditanda Dengan Apa Dingin Kita Pegang Tubuhnya Dingin Atau Kita Periksa Laktatnya Lebih dari 2 Millimal per liter Karena peningkatan Produksi asam Laktat Nah ini Untuk Mengingat Kembali Aja ya Kembali Dimulai Semuanya Dari Patogen Ya Ingat Patogen Tadi Akan Menghasilkan PAMPS PAMPS Akan Berkata Dengan Reseptor Reseptor Tolak NLR CLR Pada Sel Immune Yang Innate Yang Belum Kenal Siapa Siapa Ini Akan Memicu Reaksi Inflamasi Dengan Melepaskan Mediator Mediator Inflamasi Berupa Sitokin Sitokin Masuk Kedalam Peredaran Darah Ini Peredaran Darah Ini Adalah Interstisial Dan Ini Adalah Sel Lalu Kemudian Leukosid Ini Akan Teraktifasi Ini Akan Menyebabkan Inflamasi Tentunya Dan Inflamasi Ini Akan Menyebabkan Kerusakan Jaringan Si Kerusakan Jaringan Tadi Akan Melepaskan DAMPS Tadi Kembali Lagi Dia Akan Mengaktifasi Ini Lalu Oleh Karena Reaksi Inflamasi Akan Terjadi Disfungsi Pada Endotel Jadi Timbul Celah Celah Antara Endotel Akibatnya Apa Ini Akan Menyebabkan Cairan Akan Pindah Ke Interstisial Terjadilah Edema Pada Jaringan Akibat Dari Edema Jaringan Ini Akan Meningkatkan Jarak Oksigen Untuk Bisa Terjadi Difusi Jadi Oksigen Yang Harus Segini Jarak Ini Tambah Banyak Maka Untuk Mencapai Sel Itu Akan Cukup Sulit Maka Sel Akan Kurang Oksigen Dan Inflamasi Ini Akan Mengaktifkan Trombus Atau Platelet Mengaktifasi Sistem Kogulasi Dengan Cara Apa Antiterombin Dia Turunkan Tisu Faktor Dia Turunkan Yang Indibiternya Kemudian Meningkatkan Tisu Faktor Reaksinya Kemudian Antikogulasinya Akan Dia Turunkan Dengan Apa Menghabiskan Protein C Menghabiskan Activated Protein C Dan Menghambat Proses Fibrinolysis Akibatnya Apa Disini Juga Akan Terjadi Banyak Tadi Kita Sebut Dengan DIC Sumbatan Sumbatan Yang Menyebar Pada Mikrovaskular Akibatnya Apa Fungsi Barriernya Juga Akan Terganggu Maka Oksigen Untuk Lewat Juga Akan Berkurang Tidak Bisa Lewat Oksigen Karena Terhambat Sama Trombus Maka Oksigen Yang Menuju Ke Sel Juga Akan Menurun Lalu Kemudian Reaks Inflamasi Ini Akan Menyebabkan Hipotensi Hipofolemi Dan Fasodilatasi Nah Akibat Ini Semua Maka Penghantaran Oksigen Delivery Juga Kesini Akan Menurun Di Sel Itu Akan Mengalami Gangguan Mitokondria Gangguan Pengikatan Oksigen Gangguan Penghantaran Oksigen Maka Di jaringan Akan Mengalami Penurunan Oksigenasi Oksigenasi Yang cukup Banyak Akibatnya Reaksi Metabolisme Untuk Menghasilkan ATP Pada Seri Itu Yang Berlangsung Reaksi Yang Bersifat Anaerob Ya Kita Lihat Hasil Ini Adalah Peningkatan Laktat Dan Peningkatan Ion H Positif Maka Pasien Akan Mengalami Asidosis Pada Otak Kalau Gangguan Seperti ini Karena Banyak Terjadi Gangguan Perfusi Jaringan Tentunya Ini Yang Menyebabkan Penurunan Kesadaran Dan Aliran Mikrovaskular Itu Akan Semakin Memburuk Dan Inilah Yang Ujung Sel Sel Banyak Yang Mati Maka Sel Sel Menyebabkan Disfungsi Pada Pada Organ Udah Kita Ngerti Gampang Oke Nah Kita Lanjutkan Dengan Gambaran Klinis Pada Pasien Sepsis Gambaran Klinis Yang Spesifik Tentunya Sangat Bervariasi Bergantung Pada Dimana Lokasi Awal Infeksinya Kalau Lokasi Awal Infeksinya Contohnya Di Paru Paru Pasien Mengalami Moni Berarti Dia Awalnya Batuk Nafas Demam Oke Atau Kemudian Dia bergantung Kepada Jenis Patogennya Atau Pola Terjadinya Disfungsi Organ Mana Yang duluan Mengalami Disfungsi Apakah Ginjalnya Apakah Di Otaknya Atau Di Paru Paru Kemudian Bagaimana Kondisi Kesehatan Pasien Sebelumnya Kalau Memang Dia Sehat Mungkin Bisa Kuat Dan Bertahan Kejalan Klinisnya Tidak Terlalu Berat Tapi Kalau Dari Awal Dia Sudah Ada Penyakit Komorbid Itu Membuat Gambaran Klinisnya Semakin Berat Dan Apakah Terjadi Delay Atau Penundaan Sampai Pasien Mengalami Menerima Pengobatan Nah Itu Yang Penting Informasi Saat Ini Banyak Yang Terlambat Untuk Berobat Dia Menahan Diri Di Rumah Tanpa Berkonsultasi Dengan Dokter Mungkin Sebaiknya Seseorang Itu Boleh Saja Di Rumah Beristirahat Tapi Harus Sudah Dengan Rekomendasi Dokter Jadi Dia Harus Komunikasi Dulu Dengan Dokter Jangan Jangan Dirinya Sendiri Memutuskan Dengan Dasar Bahwa Dia Takut Terkena COVID-19 Di Delay Terjadi Delay Sebelum Inisiasi Pengobatan Itu Membuat Angka Kematian Akan Tinggi Sepsis Akan Menjadi Berat Jadi Tanda-tanda Dari Infeksi Maupun Disfungsi Organ Mungkin Tidak Terlalu Jelas Nanti Ada Beberapa Guideline Yang Menunjukkan Tanda-tanda Warning Untuk Bisa Kita Melihat Menilai Mengassess Pasien-pasien Dengan Sepsis Once Sepsis Has Been Established Jadi Ketika Kita Sudah Menyatakan Bahwa Pasiennya Adalah Sepsis Kemudian Lokasi Infeksinya Sorry Infeksinya Sudah Bisa Kita Tentukan Dan Itu Bisa Dikontrol Kemudian Temperatur Dan Leukosidnya Sudah Mulai Kenormal Tapi Nah Itu Bisa Saja Disfungsi Organ Tetap Berlangsung Ingat Tadi Bahwa Proses Disfungsi Organ Itu Banyak Sekali Yang Terjadi Bukan Hanya Melalui Inflamasi Langsung Tapi Yang secara Tidak Langsung Contoh Dengan Sistem Koagulasi Itu Menyebabkan Disfungsi Organ Tetap Berlangsung Padahal Pasiennya Oleh Karena Mengalami Koagulasi Meningkat Dan Anti Koagulasi Menurun Itu Sebabnya Kita Harus Tetap Juga Memeriksa Koagulasi Pada Pasien Pasien Dengan Sepsis Nah Kita Lihat Gambaran Klinis Yang Pertama Pasien Pasien Dengan Sepsis Itu Sering Kita Jumpai Dengan Kegagalan Kardio Dan Respirasi Jadi Pompa Jantung Dan Proses Respirasi Paling Sering Kalau Dia Direspirasi Maka Kita Sering Memulukan Pasien Mengalami ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome Dari mana Kita Bisa Tahu ARDS Kita Periksa Dia Mengalami Hipoksemia Jadi Kadar Oksigen Rendah Kemudian Dari Fototorak Atau Pemeriksaan Fisik Kita Jumpai Infiltrat Bilateral Dimana Kita Bisa Meyakinkan Ini Bukan Berasal Dari Jantung Yang Mana Dia Muncul Dalam 7 Hari Setelah Kita Mencurigai Adanya Infeksi Jadi 7 Hari ARDS Dapat Diklasifikasi Melalui Kriteria Berlin Yang Pertama Kita Danyatkan Deringan Kalau PAO2 FiO2 Itu Skor 200 100 300 Nah Ini Kita Lihat Dari Pemeriksaan Asam Agda PAO2 FiO2 Kita Lihat Dari Berapa Banyak Fraksi Oksigen Yang Kita Berikan Pada Pasien Kalau Dia Moderate Maka Dia 101 Sampai 200 Kalau Dia Berat Itu Kurang Dari 100 Millimeter Hg PAO2 Dibandingkan FiO2 Paling Sering Diagnosa Bandingnya Adalah Edema Hidrostatik Yang Terjadi Pada Paru Yang Dijuga Bisa Disebabkan Oleh Gagal Jantung Ataupun Oleh Karena Pasien Kelebihan Cairan Jadi Waktu Pasien Ternyata Mengalami Penyelompoksi Jantung Paru Parunya Mengalami Edema Kalau Karena Edema Maka Tentu saja Oksigenasi Dalam Jaringan Akan Menurun Maka PAO2 Akan Menurun Padahal Bukan Karena ARDS Kalau ARDS Memang Reaksi Inflamasi Terjadi Pada Alveoli Dan Terjadi Pada Mikrovaskular Itu yang Dia Rusak Maka Dia Menyebabkan Epoxen Walaupun Secara Umumnya Tradisionalnya Kalau kita Membedakan Apakah Gangguan ARDS Ini Karena Gangguan Di paru-paru Atau Di jantungnya Kita Harus Mengukur Tekanan Pulmonari Baji Pulmonal Pulmonari Capillary Wedge Dengan Menggunakan Katheter Yang Dimasukkan Ke Arteri Pulmonari Dan Ini Nilainya Harus Lebih Besar Dari 18 Maka Kalau Lebih Besar 18 Kita Menyatakan Bahwa Terjadi Gagal Jantung Hidrostatik Atau Kita Bisa Meminta Pertolongan Untuk Melakukan Pemeriksaan Eko Kardiografi Gangguan Kardivaskular Biasanya Kita Temukan Dengan Tanda-tanda Hipotensi Dimana Hal ini Bisa Terjadi Oleh karena Hipofolemia Jelas Atau Maldistribusi Daripada Aldera Darah Jadi Darah Udah Tepat Arah Karena Tadi Banyak Faktor-faktor Yang Berlangsung Dan Intravaskular Volumenya Juga Mengalami Maldistribusi Oleh karena Apa Kebocoran Kapiler Yang Bersifat Diffuse Kemudian Oleh karena Turunnya Resistensi Vaskuler Jadi Darah Nggak Bisa Sampai Ke ujung-ujung Ke Kapiler Seluruh kapiler Nggak bisa Diperdarahi Karena Itu tadi Bocor Kemudian Karena Resistensinya Menurun Juga Karena Terjadinya Penurunan Fungsi Pompa Jantung Depressed Myocardial Function Setelah Kita Tambah Cairan Hipotensinya Biasanya Bisa Tetap Berlangsung Dan Ini Akan Memerlukan Pemberian Fasor Pressure Pada Kedan Shock Yang Awal Saat Status Volumen Itu Menurun Resistensi Vaskuler Mungkin Cukup Tinggi Dengan Kondisi Cardio Output Yang Rendah Setelah Kita Berikan Pemberian Cairan Biasanya Ini Akan Cepat Berubah Menjadi Low Systemic Fasor Resistensi And High Cardio Output Jadi Mulai Kita Berikan Cairan Maka Resistensi Faskular Sistemnya Mulai Jadi Rendah Kemudian Terpaksa Jantungnya Akan Dalam Keadaan High High Output Banyak Memompah Dan Ini Berat Untuk Jantung Maka Kalau Kita Kelebihan Cairan Juga Memberikan Resistensi Terbahaya Bagi Pasien Lalu Kita Lihat Kerusakan Pada Ginjal Kidney Injury Ditemukan Lebih Dari 50% Pada Pasien Pasien Sepsis Dan Ningkatkan Kematian Di Rumah Sakit 6 Sampai 8 Kali Lipat Akit Kidney Injury Tanda Tandanya Adalah Oliguria Jumlah Volumen Urean Menurun Azotemia Peningkatan Badan Badan Apa Racun Yang Seharusnya Dilepaskan Oleh Ginjal Badan Urea Namanya Blood Urea Nitrogen Kemudian Peningkatan Kreatinin Tentunya Dan Seringkali Pasiennya Memerlukan Cuci Dari Mekanisme Bagaimana Sepsis Mengakibatkan Akit Kidney Injury Tidak Sepenuhnya Dimengerti Akit Dapat Terjadi Sampai Dengan 25% Pada Pasien Sekalipun Pasiennya Tidak Pernah Mengalami Hipotensi Mekanisme Yang Saat Ini Diajukan Adalah Kombinasi Adanya Mikro Gangguan Aliran Darah Mikro Yang Bersifat Menyebar Diffuse Microsirculatory Blood Flow Kemudian Bisa Karena Inflamasi Dan Kemudian Respon Cellular Bioenergetik Oleh Karena Adanya Trauma Itu Terganggu Yaitu Oleh Karena Adanya Sepsis Induced Akit Kini Injury Lebih Daripada Hanya SKM Untuk Komplikasi Yang Neurologik Komplikasi Neurologik Maka Biasanya Sistem Sarap Pusat Akan Mengalami Disfungsi Dari Ditandai Dengan Akan Mengalami Disfungsi Yang Ditandai Dengan Koma Pasiennya Koma Kemudian Pasiennya Akan Mengalami Bisa 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 Dengan Delirium Bingung Bingung Dia Pemeriksaan Imaging Biasanya Tidak Kita Tidak Menemukan Desi Focal Jadi Ada Desinya Di City Scan Tapi Dengan Elektroencephalography Kita Bisa Menemukan Adanya Encephalopathy Yang Non Focal Jadi Gangguan Gangguannya Di Metabolisme Sel-sel Otaknya Sepsis Associated Delirium Jadi Delirium Yang Berhubungan Dengan Sepsis Itu Biasanya Merupakan Suatu Disfungsi Serebral Yang Menyebar Yang Disebabkan Oleh Respon Inflamasi Terhadap Infeksi Walaupun Kita Tidak Menemukan Adanya Infeksinya Pada Central Nervus Jadi Hanya Respon Yang Berlebihan Tapi Kumannya Tidak Ada Disitu Ingat Tadi Bahwa Sepsis Itu Infeksinya Itu Akan Memicu Inflamasi Yang Berlangsung Di Seluruh Jaringan Walaupun Kumannya Tidak Ada Di Jaringan Itu Tapi Respon Inflamasinya Berlebihan Disregulated Nah Konsensusnya Dari guideline Dia merekomendasikan Kita harus Selalu Men-screening Pasien-pasien Di ICU Dengan Skor Ini Cam ICU Dan ICDSC Juga Bisa Dapat Terjadi Polineuropati Oleh Karena Penyakit Kritis Dan Myopati Itu Juga Umum Ya Pada Pasien-pasien Yang Mengalami Sepsis Dalam Jangka Waktu Panjang Untuk Pasien-pasien Yang bertahan Dengan Sepsis Komplikasi Neurologisnya Mungkin Cukup Berat Nah Ini Dikatakan Lebih dari Seribu Orang tua Yang mengalami Sepsis Dibandingkan Yang Moderat Dengan Yang Berat Maka Gangguan Kognitif 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 Akan Meningkat Sebanyak 10,6% Dan Banyak Gangguannya Ini Gangguan Kognitif Itu Bertahan Sampai Lebih 8 tahun Nah Tambahan Tambahan Lain Many Other Abnormalities Occur In Sepsis Jadi Banyak Bisa Ideos Bisa Peningkatan Fungsi Hati Apa Enzim Fungsi Hati Aminotransferase SGPT Bisa Berubah Gangguan Kontrol Gula Dara Bisa Diat Trombositopeni Bisa Diat Diseminated Intrafaskular Coagulation Bisa Diat Gangguan Adrenal Bisa Diat Sindrom Euterium Sakit Ya Sick Euterium Syndrome Ya Adrenal Dysfunction Ya Itu Cukup Banyak Ya Diteliti Pada Pasien Pasien Dan Ini Mungkin Berhubungan Dengan Ini Gangguan Dysfunksi Yang Reversible Pada Aksis Hipotalamus Dan Pititeri Maupun Maupun Ketahanan Glucocorticoid Jaringan Jaringan Then To Direct Damage To Adrenal Jadi Bukan Bukan Kelenjar Adrenal Yang Rusak Tapi Yang Pertama Aksis Aksis Hipotalamic Pititeri Dan Timbulnya Resistensi Resistensi Di jaringan Jadi Walaupun Glucocorticoid Ada Tapi Jaringan Tidak Menerima Tidak Menemukan Efek Di Anosanya Cukup Sulit Dan Saat Ini Tidak Direkomendasikan Penggunaan Acet Adrenal Corticotropic Hormone Stimulusin Test Atau Tidak Dianjurkan Juga Untuk Memeriksa Kadar Plasma Cortisol Di Plasma Untuk Mendeteksi Apakah Terjadi Insuffisiensi Glucocorticoid Yang Relatif Nah Untuk Diagnosanya Tadi Sudah Kita Bergerak Tetap Dari Definisi Sepsis 3 Tadi Bisa Dari Laboratorium Bisa Dari Temuan Secara Fisiologis Ada Banyak Pemeriksaan Taki Cardi Takit No Lapas Cepat Itu Kalau Respirator Individu 20 Hipotensi Tekanan Darah Sistolic Kurang Dari 100 Dan Hipoksia Saturas Oksigen Kurang Dari 90 Kemudian Pasiennya Likositosis Ya Likositis Lebih Dari 12 1000 Atau Likopenia Pasiennya Likositis Kurang Dari 4000 Itu Kurang Dari 5 Persen Jadi Ada Banyak Gambaran Gambaran Yang Bisa Menarukan Terjadinya Disfungsi Organ Akut Seperti Jumlah Trombosit Total Bilirubin Atau Kadar Lactat Serum Diukur Pada Sebagian Kecil Pasien Saja Bisa Juga Kita Periksa Serum Argumin Troponin Meningkat Hipoglikemia Dan Hipofibrinogen Fibrinogen Menurun Yang Boleh Dibaca Lebih Lanjut Nanti Di Buku Various Various Ini Bisa Kita Lihat Dari Variable Sears Sistem Inflamatory Response Sindrom Sindrom Juga Dengan Variasi Dari Skor Sofa Ini Tadi Skor Sofa Apa Aja Itu Ini Sistolic Blood Pressure Serum Kreatinin Rasio PO2 FeO2 Thrombosid Berapa Glass Gocomaskian Berapa Biolubim Berapa Mechanical Ventilation Ada Tidak Ponggulan Fasor Pressure Nah Ini Treatment Ya Ya Tentunya Karena Yang Utamanya Adalah Infeksi Maka Kita Harus Memberikan Mengontrol Infeksinya Kita Mengontrol Respon Immunnya Kita Mengontrol Kogulasinya Kita Mengontrol Airan Darah Kita Mengontrol Oksigenasinya Ya Itu Semua Yang Harus Dijaga Dari Pasien Maka Dia Perlu Monitoring Yang Cukup Ketat Ini Jadi Ada Secara Garis Besar Resusitasi Resusitasinya Kemudian Kontrol Infeksinya Kemudian Support Penapasan Dan Juga Secara Umum Support Tidak Baja Silahkan Kita Baca Nah Untuk Resusitasi Ya Sepsis Dan Soksetik Itu Merupakan Satu Gok Darotan Dan Harus Segera Diobati Resusitasinya Dengan Cairan Kristaloid Sebanyak 30 Sesi Per Kilogram Badan Dalam Tiga Jam Pertama Salin Atau Kristalit Yang Seimbang Itu Dianjurkan Resusitasi If The Clinical Examination Does Not Clearly Identify Diagnosis Chemodynamic Assessment With Fokus Cardic Ultrasound Can Be Considered Ya Bisa Juga Kita Pakai Avocardiography Untuk Menentukan Kondisi Cairannya Kalau Pasien Dengan Peningkatan Kadar Serum Laktat Resusitasi Bertujuan Sampai Kita Bisa Menormalkannya Kadar Laktat Pada Pasien Dengan Subseptik Kita Perlu Vasopressor Dan Targetnya Adalah MAP 65 Hydro Exil Starches Dan Gelatin Tidak Direkomendasikan Norepinephrine Itu Pilihan Pertama Untuk Vasopressor Norepinephrine Vasopressin Should Be Use With Intent Of Reducing Norepinephrine Dose Kalau Kita Mau Berusaha Supaya Dosis Norepinephrine Tidak Terlalu Tinggi Boleh Dibantu Dengan Vasopressin Dopamin Ini Dikatakan Harus Dihindari Kecuali Pada Situasi Spesifik Contohnya Pasien Dengan Risiko Tinggi Taki Aritmia Jadi Karena Pembelian Norepinephrine Jantung Berdetak Sangat Kencang Atau Pada Pasien Dengan Relatif Bradikardia Karena Dopamin Itu Akan Meningkatkan Menyebabkan Apa Ya Peningkatan Respon Denyuk Jantung Terlalu Berbahaya Dopamin Itu Pada Pasien Dengan Hipopervosi Yang Menetap Ya Walaupun Sudah Kita Berikan Cairan Dan Kita Berikan Norepinephrine Tadi Dan Vasopressin Jadi Dopamin Dopamin Itu Pada Pasien Dengan Risiko Taki Aritmia Atau Dengan Bradikardia Yang Relatif Boleh Diberikan Sel Merah Transfusi PRC Itu Kalau Dia HB Nya Di bawah 7 Dan Tidak Ada Tanda Tanda Meocard Inval Hipoxemia Ataupun Akud Hemorrhage Dan Akud Itu Di bawah 7 Baru Kita Berikan Transfusi Nah Kontrol Infeksi Ya Harus Segera Kita Ambil Kultur Untuk Mikrobiologi Ya Sehingga Kita Bisa Memulai Antimikroba Yang Pasti Tapi Harus Dimulai Antibiotik Yang Intravena Sesegera Mungkin Dalam Satu Jam Khususnya Yang Kita Berikan Empirik Yang Broad Spektrum Yang Harapannya Untuk Bisa Mengcover Semua Patogen Yang Mungkin Antibiotik Terapi Harus Disempitkan Ketika Patogen Sudah Kita Identifikasi Dan Sentifitasnya Yang Harus Tentukan Ketika Sudah Kita Temukan Perbaikan Sebenarnya Klinis Kalau Diperlukan Source Control Ya Harus Dilakukan Dan Memang Bisa Mungkinkan Contohnya Ada Luka Di Kaki Maka Lukanya Itu Harus Dikontrol Kita Harus Men Ases Setiap Hari Untuk Deeskalasi Antimikrobanya Apakah Perlu Diubah Perlu Ditambah Lalu Untuk Support Pernapasan Ini Targetnya Tidal Volumenya Hanya Boleh 6 Millimeter Per Kilogram Badan Predicted Body Weight Ini Yang Sekarang PEAP Lebih Tinggi Itu Lebih Pada Moderate Sampai Sepsis Indus RDS Yang Severe Pada Yang RDS Berat Jadi PO2 Per FIO2 Kurang dari 150 Pasien Ini Dalam Posisi Prone Pronasi Recruitment Maneuvers Or Neuromaskular Blocking Agent Kurang dari 48 Itu Dianjurkan Pengubatan Cairan Yang Konservatif Harus Diberikan Pada Sepsis Indus RDS Apabila Tidak Dijumpai Tanda Tanda Hipopervusi Jaringan Penggunaan Karteter Arteri Pemona Tidak Direkomendasikan Spontaneous Breathing Trial Should Be Used In Mechanically Ventric Pemona Pasien Siap Di Winning Maka Kita Harus Coba An Secara Umum General Sportive Care Pasien Pasien Yang Memerlukan Fasor Presor Itu Harus Dipasang Arterial Catheter Sesegera Mungkin Hidrokortison Tidak Lagi Dianjurkan Pada Septic Shock Jika Pemberian Cairan Sudah Cukup Dan Terapi Fasor Presor Dapat Mengembalikan Stabilitas Hemodinamik Continuous Or Intermittent Sedation Sedasi Yang Lanjut Ataupun Intermittent Harus Diminimalisasi Pada Pasien Pasien Yang Dengan Ventilasi Mekanik Dengan Harus Dititrasi Penggunaannya Untuk Sedasinya Jadi Pasiennya Diturunkan Kesadarannya Protokol Based Approach To Blood Glukose Jangan Lupa Kontrol Karagula Darah Kalau Perlu Pakai Insulin Kalau Karagula Darah Dua Kali Berurutan Lebih Dari 180 Kemudian Mungkin Kita Menurukan Susi Darah Secara Continuous Ataupun Intermittent Pada Pasien Dengan Sepsis Dengan Gagal Ginjal Akut Profilaksi Pharmakologi Dengan Antikoagulan Unfraction Heparin Atau LMWH Untuk Mencegah Trombo Emboli Vena Harus Dilakukan Bila Tidak Ada Kontraindikasi Profilaksi Stress Ulcer Jangan Lupa Untuk Mencegah Pedaran Gas Intestinal Kita Berikan Proton Pump Inhibitor Dan Tujuan Daripada Pengobatan Dan Prognosis Harus Selalu Didiskusikan Pasien Dan Keluarganya Terima kasih Itu adalah Kuliah kita Tentang Sepsis Dan Shock Sepsis Semoga Kuliah ini Bisa Membantu Teman-teman Semuanya Sehingga Bisa Lebih Mengerti Tentang Sepsis Dan Shock Sepsis Nah Kalau Kita Sudah Bisa Mengerti Ini Dengan Baik Maka Pelajaran Tentang Infeksi Itu Semua Akan Terkait Dengan Hal Seperti Ini Karena Semua Patogen Itu Akan Mungkin Bisa Saja Menimbulkan Sepsis Dan Shock Sepsis Dan Reaksi Reaksi Yang Ditimbulkan Setiap Patogen Itu Juga Hampir Sama Sebenarnya Jadi Pengetahuan Yang Dasar Tentang Ini Pasti Akan Membantu Kita Untuk Bisa Mengerti Perjalanan Penyakit Dari Penyakit Penyakit Infeksi Nah Demikian Bahan Kuliah Kita Selamat Belajar Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dengan Istirahat Yang Cukup Ingat Pesannya Adalah Jangan Stres Ketika Menghadapi Ataupun Belum Menghadapi Sesuatu Karena Stres Tadi Akan Mengakibatkan Tidak Teraktif Tidak Tidak Teraktifasi Nervus Fagus Dan Ingat Itu Memiliki Fungsi Anti Inflamasi Kalau Anti Inflamasi Terlalu Rendah Maka Dia Akan Menyebabkan Proses Inflamasi Akan Terjadi Berlebihan Jadi Semuanya Harus Berlangsung Dalam Kondisi Yang Seimbang Terima Kasih Tuan Yes Memberkati